Halo Cuy, sudah pada mandi belum? Selamat datang kembali di artikel Red Rubber, ada hal menarik di pembahasan kali ini, selamat menonton! Di awal karir 1972 Joey Ramones, dengan nama aslinya Jeffrey Ross Hyman. Saat Smenjak masih sekolah Ross begitu soleh dan patuh pada orgunya. Ia juga membentuk sebuah band pertama kalinya bernama Sniper, bergenre glam rock. Tak lama pada 1974, ia cabut dan mendirikan band yang lebih jalanan, Joey ingin merasakan kebebasan. Di saat ia semakin liar saat di jalanan bertemu dengan Douglas Colvin, yang kita kenal dengan Didi Raymond. Ross dan Colvin merubah panggilannya semenjak hidup di jalanan yang keras, Ross dipanggil Joey Jangkung dan Colvin dipanggil Didi. Latihan di garasi yang ia buat mereka coba iseng bermusik pakai 3 kunci gitar serta lirik berisi kerasnya hidup di jalanan. Selama mereka bermusik di garasi rumahnya. Dan tak lama mereka merubah nama panggilannya, mereka juga iseng ingin menamakan bandnya, yaitu... Remonds Johnny dan Tommy bergabung ke Remonds. Dengan formasi yang telah terbentuk, band ini melangkah di stage-stage kecil untuk menghidupkan kehidupan jalanan yang keras. Secara tak dibayangkan band ini terus melaju di gig penting di New York. Sampai dari penampilan mereka yang ngebut, tanpa basa-basi. Remonds menikmati selama berkarya di jalanan. Teriakan khas 1, 2, 3, 4 dari Didi di awal lagu. Hingga fashion jacket kulit hitam, seketika menjadi perbincangan hangat di kanca underground New York. Ramones menjadi garda depan, kanca pangker saat itu mulai marak. Tahun 1976, album debut Ramones akhirnya lahir lewat Saire Rikos. Seketika album tersebut pecah jadi perbincangan serta diulas di mana-mana. Joy dan kawan-kawan, mulai mencetak nama di Belantika Rokas. And the rest is history. Album debut pertama, self-title. Ramones keluar pada bulan April tahun 1976, dan menurut standar penjualan, telah gagal, hanya mencapai urutan 111 di tangga lagu Billboard. Mereka tak pernah memikir lagu mereka akan menjadi kaya, tapi mereka memikirkan lagu mereka bisa dirasakan apa yang Joy teriakan. Di tahun yang sama, Ramones mengeluarkan lagi album Blitzkrisp Bob. Seketika album tersebut pecah jadi perbincangan serta diulas di mana-mana. Joy dan kawan-kawan, mulai mencetak nama di Belantika Rokas. And the rest is history. Album itu dianggap sebagai salah satu warisan sejarah musik dunia dan menjadi inspirasi banyak band punk rock lain sampai saat ini. Sepanjang karir bermusiknya, band yang terbentuk sejak 1974 ini sudah membuat 14 album. Album terakhir mereka berjudul Adios Amigos yang dirilis pada 1995. Apakah ada tambahan? Silahkan komen, like, share dan jangan lupa tonjok aja tombol subscribe di artikel Red Rubber, biar senang terus posting videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!